Halo assalamualaikum selamat datang di channel emak syakira terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah mengklik video ini untuk yang baru ketemu channel ini selamat datang dan untuk yang sering mantengin channel emak syakira selamat datang kembali dan jangan lupa setelah ditonton di like comment and subscribe ya serta nyalin juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku nonton sampai habis ya jangan di skip skip nah sebelum aku ke video aku mau disclaimer dulu ya video ini bukan untuk pamer atau apapun disini aku buat sebagai motivasi agar teman-teman termotivasi supaya keuangannya menjadi lebih sehat dan tidak boros disini aku hanya sekedar sharing dan bukan untuk menggurui ya serta aku juga bukan ahli keuangan jadi masih belajar nah di video kali ini aku pertama kali mau buka paket ini tuh kemarin aku order di shopee untuk link toko pembeliannya aku taruh di deskripsi box ya tadi aku beli kalkulator sama tempat headset oke lanjut ini aku mau memulai sinking fund atau memulai saving ini tuh kelanjutan dari video kemarin ya video budgeting julie atau gajian julie nanti link videonya aku taruh di atas ya oke yang pertama ini kemarin aku anggarkan untuk saving ada 540 ribu ini uangnya aku udah siapkan terus itu yang udah dilinting itu itu uang untuk saving 10% dari gaji ya jadi aku siapkan dulu untuk mempersingkat durasinya biar nggak terlalu panjang oke lanjut nah ini ada uang tambahan alhamdulillah ada rejeki lebih dari suami jadi aku tambahin sekitar 200 ribuan jadi totalnya ada sekitar 800 ribu nah ini totalnya ada 826 ribu ya mam oke yang pertama aku mau isi dari saving dulu yang pertama itu 10% dari gaji ini tuh udah aku anggarkan dari gaji suami aku ya jadi setiap gajian aku harus anggarkan 10% dari gaji untuk ditabung nah ini uangnya sudah aku linting kayak gini udah aku gulung-gulung pakai sedotan ini tuh metodenya tuh sangat tepat banget buat aku ya mam karena dengan cara ini aku tuh bisa nabung terus lanjut ke pendidikannya Syakira nah untuk pendidikan arah ini aku juga udah budgetkan 50 ribu jadi setiap gajian aku harus menyisihkan 50 ribu untuk pendidikannya arah nah untuk pendidikannya arah ini aku setorkan ke pegadaian ya jadi aku nabungnya sistem emas tujuan aku sih untuk mempertahankan nilai mata uangnya ya mam karena arah itu kan baru umur sekitar mau 2 tahun jadi masih lama untuk sekolah jadi untuk mempertahankan nilai mata uangnya jadi sebaiknya ditabung ke emas aja oke lanjut untuk dana pensiun sama dana darurat seperti biasa aku masing-masing tabungkan 50 ribu terus ini untuk dana darurat sama dana pensiun ini tujuannya sih nanti aku mau kelarikan ke emas juga tapi gak tau ya nanti insyaallah akhir tahun bakal aku putuskan mau kemanain uang ini lanjut ini ke emas nah untuk emas aku mau anggarkan 100 ribu untuk dimasukin ke dalam sinking fund emas jadi totalnya ada 1.600.000 untuk 500 nya ini aku sudah ganti ke slip uang kayak gini ya supaya zip locknya gak terlalu tebel jadi aku tukar jadi slip uang kayak gini oke lanjut ke selanjutnya ini ada gift gift ini ada sedekah ya mam jadi di anggaran bulanan aku anggarkan untuk sedekah 2,5% dari gaji jadi itu sisanya ya mam oke lanjut ke pegadaian nah pegadaian kemarin aku anggarkan 50 ribu jadi aku taruh ke sinking fund pegadaian kalau sudah 500 ribu itu nanti aku setorkan ke pegadaian lanjut nah aku mau ngisi ke bagian challenge aku ya mam ini tantangan 100 amplop alhamdulillahnya untuk tantangan 100 amplop ini udah aku isi beberapa jadi tinggal ya sekitar 40%an lagi yang belum terisi nah ini aku mau isi untuk sekarang itu ada 4 amplop itu ada nomor 26, 29, 71, dan 80 jadi totalnya itu ada 200 ribuan gitu sambil memasukkan uangnya aku mau sapa-sapa teman-teman dulu nih hai apa kabar semoga sehat selalu ya amin perkenalkan aku Uma Syakira ibu dari satu orang anak keseharianku sebagai ibu rumah tangga semoga kalian suka dengan video yang aku buat ya dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share serta nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku oke lanjut ke video alhamdulillah aku sudah selesai ini sih untuk 100 amplopnya lanjut aku mau taruh ke dalam boxnya ya mam untuk yang mau samaan sama barang-barang yang aku pakai kalian bisa cek linknya ada di deskripsi box ya disitu aku udah cantumin link-link toko pembelian setiap alat-alat yang aku pakai oke lanjut nah ini kali ini aku mau tandain dulu yang mana aja yang udah terisi aku pakai pensil warna aja ya mam nah itu udah beberapa yang udah aku isi tinggal sedikit lagi semangat oke next ini aku mau isi ke tantangan menabung selanjutnya ini ada Nara nabung random nah kali ini aku mau masukin nominal 20 ribu sebanyak 4 lembar untuk Nara ini sih sebenarnya aku mau cepat ngisi karena untuk nambahin beli emas aku ya karena kan emas itu targetnya itu ada 4 juta jadi yang terisi tadi itu ada baru 1.600.000 jadi kalau misalnya ditambahin sama Nara sekitar 2.600.000 jadi tinggal sedikit aja lagi aku nambahinnya jadi aku mau lajuin untuk Nara ini nah ini ada beberapa yang belum terisi untuk nominal 50 dan 20 ribunya semangat oke Alhamdulillah ini selesai semua aku ngisi semua tantangan menabung aku dari sinking fund saving sama Nara aku lanjut aku mau ngisi untuk nabung koin aku ini nabung koin ini udah aku isi beberapa ya untuk nominalnya itu aku isi untuk nominal 1000 500 200 dan 100 ini untuk bulan ini sih gak seberapa ya dari bulan kemarin ini agak sedikit untuk 1000 aku cuma dapat 1 terus 500 nya itu ya cuma segitu tapi Alhamdulillah untuk nominal 500 ini mau penuh ya Mam terus untuk 200 cuma sedikit juga nah ini nanti rencananya Insya Allah kalau misalnya akhir tahun itu tabungan ini aku bakal bongkar dan aku bakal belikan ke mini gold atau antap oke Alhamdulillah selesai semua semoga video ini bermanfaat ya ambil yang baiknya aja dan buang yang buruknya mohon maaf bila ada salah kata see you in the next video bye bye